Ya saudara kita ke informasi selanjutnya, Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meminta seluruh masyarakat untuk segera melakukan pembayaran zakat fitra agar warga yang berhak menerima bisa terbantu dengan adanya zakat tersebut, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Besaran zakat fitra tahun 1441 Hijriah dalam bentuk makanan pokok yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa, sementara dalam bentuk uang disesuaikan dengan harga beras di setiap daerah. Untuk Kabupaten Poso, Pargi Motong dan Kabupaten Buol sebesar Rp27.500, untuk Kabupaten Tolitoli sebesar Rp28.000, Untuk Kabupaten Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, Banggai, Banggai Laut, Morowali Utara, Morowali dan Tojo Una-Una sebesar Rp30.000, serta Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp31.500. Meskipun masa pembayaran zakat fitra bisa sampai akhir Ramadan, namun pihak Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meminta kepada masyarakat untuk segera membayar zakat fitra tersebut, agar pendistribusiannya bisa secepatnya diterima oleh warga yang berhak menerima. Percepatan pembayaran zakat fitra ini dilakukan agar warga penerima bisa mengkonsumsi lebih awal. serta dapat membantu meringankan beban mereka, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Gabdika Chandra, kontributor TVRI, Sulawesi Tengah melaporkan.